kemudian nomor 11 dengan fungsi usaha masih bagian bangunan gedung dengan fungsi usaha masih bagian tidak terpisahkan apakah dengan versi OCSRBA masih sama maksudnya bagian tidak terpisahkan itu sebagai komitmen dasar ya Bapak Ibu yang menyebabkan bahwa ijen misalnya akan tidak bisa efektif misalnya kayak gitu mungkin ya ini maksudnya atau bagaimana saya kurang agak nangkapin disini yang bertanya ini nomor 11 karena nanti di sistem OCSRBA jadi NIBA itu akan terbit-terbit saja walaupun dari pelaku saya itu ada komitmen terkait apa namanya bangunan gedung mungkin Bu Ani maksudnya gini di MB sekarang itu kan ketika keluar di MB itu ya bangunan gedung ya sudah dijelaskan gedungnya untuk rumah tinggal gitu ya gedungnya untuk usaha ya kan seperti itu apakah nanti OCSRBA nanti PPG-nya seperti itu enggak maksudnya itu oh iya sesuai ketentuan Bapak atau sesuai fungsi yang pasti kan itu diajukan ke si MBG kan masih sama sih untuk ketentuannya cuman klatnya berbeda yang nomor 12 kalau kami hanya re-packing saja bagaimana ya Pak ini terkait jasa Bapak ya bisa sih bisa untuk KBL-nya saya harus ngecek lagi kalau hanya jasa packing saja itu KBL-nya apa masih bisa nanti untuk risikonya juga menyesuaikan apa yang ada di PP5 tahun 2021 tapi kalau misalnya Bapak sudah memiliki MB sebelumnya dan sudah memiliki izin juga itu masih bisa dipergunakan hanya format NIB-nya saja yang berubah formatnya NIB-nya disesuaikan dengan SSRBA dengan mencantumkan nomor NIB yang lama gitu Pak tapi kalau masih baru ya diproses sesuai dengan ketentuan yang Pak SSRBA nanti gitu kalau Bapak mau ajukan sekarang ya sesuai 1.1 Bapak nomor 13 untuk RWK NIB untuk pelaku usaha mikro harus mengurus HKPR dan pelaku usaha mikro menggunakan prasarana harus tempuh BBG oke harus pelaku usaha mikro kalau punya ya kalau HKPR mikro rendah itu otomatis Bapak otomatis mikro tapi yang rendah itu otomatis HKPR otomatis dari sistem OSS gitu ya kemudian kalau yang menengah rendah menengah tinggi tinggi itu tergantung apakah memang sesuai dengan RDTR atau tidak gitu nah itu nanti bisa apa namanya di cek nanti di bagian sistem informasi di SPI gitu ya Bapak Ibu disitu bisa untuk pengecekan lokasi usaha mana yang memang sudah oke terkait apa namanya HKPRnya itu bisa di cek disitu Bapak Ibu tapi kalau memang tidak sesuai atau masih RTRW misalnya nah itu tetap di proses lebih lanjut Bapak Ibu ke kantor pertanahan gitu ya karena sudah terintegrasi dan di setaru nanti untuk pengajuan apa namanya terkesesuan kegiatan pemanfaatan ruang ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sandi tadi di proses lebih lanjut ke ATRWPN melakukan kontek kemudian ada persetujuan nah itu baru apa namanya sudah disetujui atau sudah terverifikasi untuk AKPR kemudian terkait untuk KBLI KBLI ini memang sesuai pemapping risiko Bapak Ibu jadi ada berapapun KBLI itu sesuai proyeknya salah satunya ada tinggi otomatis ketentuan akan menyesuaikan dia harusnya punya izin gitu ya NIB dan izin tetap harus dilakukan pemenuhan persyaratan tetap sesuai dengan mapping risikonya untuk terkait KBLI ini kemudian yang nomor 14 dalam hal apa pengawasan dilakukan mau juga dipaparkan untuk pencerahan kami termasuk penerapan sanksi kalau pengawasan ini kalau dari tabel tadi yang saya paparkan tadi sebenarnya ada pengawasan yang isidental ada pengawasan rutin ya Bapak Ibu ya isidental itu misalnya ketika ada kejadian di satu lokasi usaha nah itu ada BAP ya Bapak Ibu kalau misalnya BAP atau vertikasi lapangan apakah memang kegiatan pelaku usaha itu sesuai dengan kegiatannya atau bertentangan dengan kegiatannya ataupun memang seperti UMK gitu kan karena kan KKPRnya kan langsung terbit otomatis nih ini juga sebagai bagian dari pengawasan dari Bapak Ibu apakah memang sesuai gak sih apa namanya lokasi usaha yang dipergunakan kalau memang tidak sesuai ya itu bisa untuk dilakukan misalnya sangsi kemudian sangsi itu kan ada beberapa ya Bapak Ibu ada peringatan tertulis ada kemudian ada pembatalan kemudian ada pencabutan gitu di PP nomor 5 ada Bapak Ibu terkait hal sangsi itu penerapannya seperti apa mau nanti dicek juga disitu ya Bapak Ibu saya tidak terlalu hafal untuk sangsi-sangsi ini gitu jadi ada beberapa tahapan terkait kemudian yang nomor 15 terkait dengan izin lama yang sudah diterbitkan dan sekarang sudah jatuh tempo pada masa transisi ini apakah ada kebijakan oh sudah expired ya izin lama sudah punya perizinan di OSS RBA belum di OSS 1.1 belum atau 1.0 gitu kalau misalnya belum ya mau gue segera silahkan untuk memproses gitu Bapak Ibu seperti yang saya apa namanya jelaskan terkait 5 kondisi tadi terkait 5 kondisi nanti yang ada akan diterapkan di sistem OSS RBA tapi kalau memang mumpung nih sistem OSS RBA belum berlaku ya mau gue untuk diajukan baru karena ini kan izinnya lamanya sudah jatuh tempo berarti kan sudah expired nih berarti kan pengajuan seperti pengajuan baru Bapak Ibu kemudian izin bertanya untuk perusahaan PMA Cold Trading termasuk tesiko apa ini harus dicek dulu Bapak Ibu mungkin Cold Trading ini kan perdagangan besar batu bara berarti Minerba kebanyakan tinggi ya kalau punya SDM itu Bapak punya SDM itu Minerba Bigas sama listrik itu kebanyakan itu tinggi jadi harus ada izinnya gitu sedikit menambahkan Mbak Ani ya silahkan mungkin untuk yang nomor 16 mungkin nanti Bapak Ibu yang bertanya ini bisa langsung ke portal Uji Coba ya OSS Uji Coba itu disitu ada di bagian informasi nanti coba dicek KBLI-nya saja ini untuk perdagangan besar bahan bakar minyak padat itu mungkin ya Cold Trading ini perdagangan besar Pak Sandi ya perdagangan besar Batubara kan Batubara ya bahan bakar padat mungkin nanti mungkin bisa dicek kira-kira resikonya apa karena untuk yang perdagangan besar itu kan ada bahan bakar cair, gas, dan padat itu salah satunya ada yang masuk resiko tinggi khususnya untuk yang perdagangan minyak gas ya jadi nanti mungkin bisa dicek di bagian apa namanya informasi di OSS RBI-nya itu mungkin bisa cek karena kemarin sempat rapat dengan SDM dan pas ngecek kalau yang Cold Trading ini sepertinya resikonya tinggi nanti dicek kembali ya Bapak Ibu yang tadi menanyakan ini ini ada perusahaan juga yang diundang ya Bapak ya kayaknya teman-teman dari kita ada yang mengundang mungkin Bu ada yang mau share iya kemudian yang nomor 17 NIB bagi UMKM merupakan perizinan tunggal bagaimana dan halal yang ada masa berlakunya tetap berlaku untuk masa berlaku Ibu sesuai dengan ketentuan yang ini tetap masih ada ini dia yang nomor 18 semoga izin oke akan mungkin dibentuk dalam bentuk laptop agar bisa lebih mudah dan mobile juga untuk habis apakah sistem yang mungkin kan komunikasi dilakukan secara online dengan pengajuan maksudnya dalam sistem untuk perangkat komputer seperti ini yang masih saya dengar itu PC masih PC Bapak Ibu belum berupa laptop nanti coba saya konfirmasi ulang terkait hal ini karena memang kalau laptop lebih mudah dibawa kemana-mana coba nanti saya tanyakan kembali kemarin bagaimana terkait data lelangnya kemudian untuk komunikasi dilakukan chat online dengan pengajuan dengan hub itu kan terkait konsultasi ya Bapak Ibu kalau di kami selama pandemi menggunakan virtual virtual apa namanya virtual konsultasi ya Bapak Ibu mencoba untuk virtual konsultasi untuk saat ini mungkin nanti tapi ini tergantung dari jaringan ya Bapak Ibu kalau seperti ini terkait jaringannya seperti apa kemudian ketersediaan perangkat komputernya seperti apa terkait bagaimana khususnya dengan implementasi PP no.27 tahun 2021 dan permen permen KP no.10 tahun 2021 apakah sudah diakomodi oleh OSS RBA 27 ini terkait KKP ya Bapak Ibu kalau tidak salah kami memapping di sistem ASS itu sesuai dengan PP5 tahun 2021 Bapak Ibu mudah-mudahan saja ini sesuai dengan apa yang tercantum di PP no.27 karena ini kan aturan turunan ya aturan turunan dan permen KP no.10 tahun 2021 nah yang permen KP no.10 tahun 2021 ini kan apa aturan menteri turunan atas dari PP yang sudah ada nah itu itu salah satu kemarin kenapa OSS itu di apa namanya mundur untuk launchingnya itu juga untuk mapping dari aturan kementerian terkait gitu Bapak Ibu oke lanjut nomor 20 selama masa transisi yang belum kunjung selesai apakah masih bisa menggunakan satu-satu untuk ya masih menggunakan 1.1 Bapak Ibu sebelum OSS RBA di launching kemudian nomor 21 bagaimana hubungan dan kepastian kewenangan dengan instansi yang masih belum jelas instansi yang masih belum jelas ini contohnya apa ya Pak atau terkait sektor pengampu mungkin ya terkait KBLI mungkin ya di sini sepertinya iya seperti itu mungkin KBLI ya Bapak Ibu yang mengapa penyampaikan terkait dengan kewenangan di sektor khususnya SDM terutama untuk daerah yang kewenangannya kan katanya mau dirimakan tapi sampai sekarang kan belum ada kejelasan sepertinya berarti pengomong masyarakat menyiarkan yang antus iya 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 berarti itu harus menunggu aturan terkait ya Pak kami kemarin juga sempat berapa tapi membahas sistem Pak soalnya untuk akhir-akhir ini kita seringnya membahas sistem jadi yang terkait aturan yang di daerah itu mungkin nanti kami apa ya konfirmasi ya Pak kementerian terkait Pak Ahmad Didayat dari SDM saat ini kan kewenangan SDM kan untuk ini kan ditarik ke pusat ya sebagian ada informasi katanya nanti mau di delegasikan kali ya oh ya keperintah daerah nah ini mungkin pertanyaan seperti itu tapi kalau terjadi berarti artinya sistem OSS nanti menyesuaikan kalian ya ya pasti Pak kita akan menyesuaikan kalau memang nanti kewenangannya diberikan ke daerah gitu Pak ya maksudnya itu baik ya nomor 22 untuk ob3 dan ipal apakah melibatkan di PMBTSP atau cukup di LHK kalau terkait verifikasi lapangan nih Bapak kalau saran kami ya lebih baik berkoordinasi ya Bapak Ibu ya mungkin takutnya ada data-data atau dokumen-dokumen yang memang harusnya diperlukan untuk verifikasi lapangan tidak di kembali gitu loh Pak Ibu mungkin itu saran kami gitu mudah-mudahan selama ini ketika memang ada verifikasi lapangan dari MSP juga dilibatkan ya Pak Ibu ya jadi biar itu clear gitu jatuhnya itu yang kami harapkan Bapak Ibu ada koordinasi tantang terkait pemprosesan PBG apakah daerah dan apakah terkaitan dengan aplikasi yang pementerian sektoral dalam pemprosesannya kalau terkait SIMBG saya tidak mohon maaf Bapak tidak terlalu tahu persis seperti apa di SIMBG ini juga masih proses untuk integrasinya Bapak Ibu kemudian terkait retribusi perkadanya seperti apa apakah menyusudah disitu karena kan memang diminta untuk menyesuaikan ya kalau memang misalnya memang sudah disesuaikan ya seharusnya apa dan harus dicek pula ketentuan yang ada di peraturan terkait bangunan gedung itu apakah sudah menyebutkan ataukah ada kayak peraturan peralihan kalau terkait PBG ini sudah bisa di apa namanya sudah diterapkan gitu sepanjang memang OSS RBI itu belum belum di launching karena memang ada beberapa terkait hal dimaksud kemarin ada permasalahan bagaimana penerapan terkait kayak izin lengkungan atau izin lokasi gitu ya kita dulu istilahnya nah itu ada rakor antar kementerian waktu itu bahwa untuk apa memverifikasi pengajuan izin lokasi dan izin lengkungan itu menggunakan ketentuan yang masih existing selama memang OSS RBI nya belum di belum dipergunakan gitu Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati